Pertanian sendiri dalam bahasa Inggris adalah agriculture, itu tidak bisa kita melakukan proses budidaya dan semua proses sampai ke hilir, kalau tidak kita melekatkan yang namanya kultur. Nah IKN ini nantinya perlu proses aktualisasi tidak melepaskan kultur di dalam pengelolaan tersebut. Ini sudah singkat dan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terakhir ke adik kita mahasiswa, kami beri kesempatan dulu partisipan yang bergabung melalui virtual zoom meeting. Kami persilahkan satu pertanyaan. Silahkan. Bagaimana operator? Atau kita tampung dulu, kami beri kesempatan untuk yang ada di ruangan ini. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Veronica Feby dari BMKM Universitas Mulawarman. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan juga Ibu yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, ilmu sekali untuk kami. Jadi untuk pertanyaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesiapan ketahanan pangan, di mana tadi telah dijelaskan di panel pertama, akan ada 1,9 juta masyarakat yang berpindah ke daerah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ya. Berdasarkan survei dari Angkatan Kerja Nasional oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2021, itu ada sekitar 358 ribu atau 20 persen daripada jumlah masyarakat Kaltim adalah petani. Kemudian untuk lahan pertanian itu ada sekitar 41.406 hektare. Nah dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwasannya pertanian yang ada di Kaltim itu sebenarnya sudah cukup memumpuni seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan berkaitan dengan isu strategis, ada empat isu yang dipaparkan oleh Ibu Siti Farisyah. Kemudian yang menjadi sorotan adalah dua, di mana yang pertama adalah sumber daya masyarakatnya dan yang kedua adalah penyediaan sarana dan prasarana. Karena dapat kita lihat di sumber daya masyarakat, di anggaran seperti itu ya, yang dibutuhkan itu mungkin bisa kita lihat juga daripada kualitas petani. Dan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan optimalisasi teknologi dan kerjasama seperti itu, itu adalah suatu bentuk daripada implementasi yang harusnya kita rasakan. Kemudian pertanyaannya untuk yang pertama itu apakah dari isu-isu yang sudah kita kaji adalah apakah kebijakan itu sudah memperhatikan isu yang ada. Harapannya adalah jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak melihat isu yang sebenarnya terjadi, tidak mempertimbangkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pembinaan petani milenial. Di tahun 2018 itu sekitar 217.638 petani yang ada di Kaltim, itu di tahun 2018 ya. Kemudian di tahun 2022 Ibu Siti Farisya sendiri yang mengatakan bahwasannya ada 10.417 anggota petani milenial. Namun itu sendiri mengalami penurunan karena beralih sektor yang tersebar di 10 kabupaten kota. Jadi ada 10.417 anggota petani milenial yang tersebar di 10 kabupaten kota di Kaltim, itu sendiri mengalami penurunan. Jadi sudah beralih sektor dari petani-petani milenial ini. Kemudian ini sudah bisa dikatakan mengalami ketimpangan seperti itu, karena jumlah daripada petani atau petani lokal dengan petani milenial itu beda jauh. Apa ada program khusus dari petani milenial Kaltim yang tentunya akan menunjang atau meningkatkan peran dari petani lokal? Karena harapannya petani milenial ini mampu memberikan edukasi-edukasi kepada petani lokal yang tentunya juga nanti akan meningkatkan kualitas daripada pertanian. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Feby. Feby? Ya. Baik, terakhir kami beri kesempatan kepada Pak Diki Haryono dari virtual meeting untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kami persilakan Pak Diki. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Pinas Pangan, Pertanian dan Pertanian Kota Bayu Papan. Sedikit mungkin ada penyampaian terkait dari simposium ini. Pertama itu terkait regulasi pangan yang ada di IKN ini kayaknya belum membuat suatu regulasi tertentu ya. Yang terkait sama ketangan pangan. Saya berharap mungkin ada regulasi khusus terkait adanya perubahan lantai pasok mungkin dari Jakarta berubah ke IKN kita nanti. Jadi mungkin ya tentunya akan menjadi momen tertentu kemungkinan juga fluktuasi harga pangan ya terjadi peningkatan. Tidak drastis kalau misalnya kita tidak diikuti dengan kesiapan kita untuk menghadapi lonjakan juga penduduk ya. Karena sampai sekarang ini saya juga gak melihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terkait pengaturan pangan sendiri itu juga gak ada. Saya sudah coba searching di Undang-Undang tersebut pangan itu memang gak ada, masih kosong ya, belum diatur ya di dalam Undang-Undang IKN. Yang mudah-mudahan di otoritas bisa mengatur tersendiri terkait dengan ketahanan pangan karena juga nanti akan memberikan impak secara tidak langsung ke Kota Balitapan. Kemudian terkait infrastruktur pangan ini tidak sebanding dengan apa pembangunan yang sudah dilakukan di KM. Kita sudah melihat banyak gedung-gedung mungkin sudah sedang dibangun tapi sementara ini infrastruktur di bidang pangan itu seperti pergudangan Ataupun terkait dengan kesiapan otoritas sendiri untuk memberikan makan kepada penduduknya nanti belum terlihat. Kita cuma melihat gedung-gedung saja yang terbangun tapi pergudangan, jalur logistik pangan itu belum ada, kita belum pernah melihat, belum ada kelihatan gitu loh. Mungkin sebaiknya juga dipikirkan karena juga untuk mempengaruhi investor nanti juga untuk bisa melirik. Kalau misalnya seandainya gedungnya sudah dibangun tapi jalur logistik, jalur distribusi pangan, penyediaan pangan tidak pernah terpikirkan infrastrukturnya. Mungkin juga mengingatkan supaya kita tidak terlena terhadap aspek penyediaan saja. Memang aspek penyediaan pangan tidak hanya tersedia saja tapi perlu kita sikapi dengan aspek penampatan dan aspek keterjangkauan. Bagaimana pangan itu bisa harganya relatif dijangkau dengan harga yang cukup ekonomis, dinikmati oleh masyarakat, kemudian dapat dikonsumsi aman secara kualitas dan kuantitas pedagang dan bergizi. Jadi kita tidak fokus saja ke bagaimana penyediaan pangan tapi ya paling tidak ada aspek tersebut lah kita ikuti. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki Haryono dan terakhir ini ada pertanyaan melalui kolom chat dari SADM Nur yang menanyakan, pertanyaan saya peningkatan ketahanan pangan di wilayah penyangga khususnya wilayah kukar saat ini sangat kurang terperhatikan khususnya terkait irigasi pengairannya. Apalagi wilayah yang sangat dekat dengan IKN, yaitu wilayah Samboja dan Samboja Barat. Bagaimana pihak kukar menyingkapinya untuk bisa menumbuhkan semangat para petani, khususnya petani milenial di wilayah tersebut. Nanti ini spesifik kayaknya ke Pak Samsul Ma'rif nih. Baik, pertama kami beri kesempatan kepada Bu Yana dulu, ini terkait dari pertanyaan dari Pak Mulyono, kemudian juga dari adik kita Feby dan dari Pak Diki tadi. Mungkin bisa diberikan tanggapannya Bu Yana, kami persilahkan Bu Yana. Baik, terima kasih atas banyak sekali pertanyaannya ya. Memang ini satu hal yang menarik tentang IKN, karena ada di depan mata kita ya. Pertama, saya ingin menjawab ke Pak Mulyono, rekan saya ya Pak. Dulu kita sama-sama ini bagaimana membangun kesiapan di PPU untuk IKN. Ada hal yang memang sesuai dengan saran Bapak, masalah SDM. Setahu saya, dan itu juga hasil diskusi kita bersama, bahwa SDM di, apa, terutama petani kita di PPU ini harus ada dirubah cara mereka untuk melakukan yang namanya berbudidaya. Mereka umumnya dulu adalah tabela ya, tanam tebar langsung gitu ya. Jadi, padahal tabela ini sangat-sangat merugikan untuk petani itu sendiri. Pertama adalah, benih padi yang ditaburkan itu lebih banyak ya, tidak efisien. Yang kedua, kalau ada hama tanaman, itu kita sulit sekali untuk melakukan pembasmian atau pencegahannya seperti itu. Tidak ada alur di antara jaraknya. Dan itu menyulitkan sekali juga dalam hal pemupukan. Mungkin Pak Mulyono juga ingat bahwa kita melakukan yang namanya pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan kepada petani-petani kita untuk melakukan budidaya seperti itu. Akhirnya berubahlah jadi jajat. Saya mudah-mudahan perkembangannya petani kita di PPU lebih baik gitu ya. Kemudian tentang bagaimana supaya harus berkooperasi. Sangat berbeda karakteristik ketika kita berbudidaya tentang ternak dengan tanaman pangan maupun roti putura. Terutama untuk tanaman pangan. Pertama adalah di aspek ketika mereka berbudidaya, pembiayaannya itu persatuannya agak susah. Jadi analisa untuk melakukan yang namanya usaha tani di bidang pertanian agak susah. Jadi itu sulit sekali. Karena ciri khas dari korporasi adalah adanya pembiayaan. Nah pembiayaannya ini sendiri ketika kita sampaikan kepada pihak pembiayaan akan sulit gitu karena hitungan-hitungannya itu sangat mereka kurang percaya seperti itu. Ini bukan jadi tantangan kita bersama, terutama untuk para aparat pertanian di bawah untuk bisa edukasi ya atau bisa memberikan kepercayaan kepada aspek pembiayaan untuk bisa membiayai. Yang kedua adalah masalah yang mereka tidak mau adalah karena masalah musim. Nah ini yang jadi bagian yang artinya ada hal-hal yang tidak terkontrol oleh kita berbeda dengan ketika kita berlakukan budidaya di bidang pertanian. Mungkin seperti itu. Kalau off-taker sudah siap. Nah jadi masalah itu adalah ketika, kejadiannya ada di PPU juga ketika off-takernya mau melakukan pembinaan ke bawah di dalam hal ini petani-petani. Jadi kita pernah membuat satu sistem bagaimana kooperasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita mengedepankan off-taker. Jadi off-taker memiliki satu misalnya persyaratan padi-padi yang bisa digiling di tempat mereka. Ini adalah perpadi yang bisa digiling. Dan mereka melakukan pembinaan-pembinaan kepada petani-petani di bawah pembinaannya. Itu lebih kena gitu. Tetapi ada beberapa regulasi di bawah yang kurang mendukung untuk itu. Nah ini bagian yang menjadi tantangan kita juga. Padahal sebenarnya pendekatan titik kita sudah tahu itu. Titik paling nyaman untuk di Kalimantan Timur adalah di titik off-taker dulu. Baru mundur ke belakang ke hulunya gitu. Nah kemudian masalah petani milenial mungkin mbak tadi ya. Masalah petani milenial katanya berkurang secara administrasi. Tapi yang jelas begini, perkembangannya lebih lanjut adalah karena kita ketika pembagian sektor. Jadi ternyata ada beberapa petani milenial kita yang murid bergerak di bidang perdagangan seperti itu. Jadi dalam hal ini misalnya ketika ini masalah pendefinisian sesungguhnya. Nah ketika pertanian melakukan sekaligus melakukan penjualan secara mandiri itu secara definisi sektor untuk dia masuk sektor mana nih. Apakah pertanian atau perdagangan itu masuk ke sektor perdagangan. Jadi hilang pertaniannya gitu. Jadi karena dia masuk usaha seperti itu. Nah ini bagian-bagian yang kenapa sepertinya kok kayaknya berkurang. Padahal enggak kalau dari sisi lingkup mereka masih di lingkup pertanian. Dalam hal ini mereka masuknya ke sektor perdagangan. Mengenai kebutuhan pangan sesungguhnya di halaman 13 itu saya menyampaikan bahwa kami sudah menghitung. Provinsi Kalimantan Timur sudah menghitung berapa kebutuhan pangan di IKN. Di 1,9 juta penduduk itu. Jadi semua bahan-bahan makanan juga seperti itu. Dan bagaimana kemampuan potensi kami untuk bisa menyiapkan. Nah ini yang perlu dipahami dari awal saya sampaikan di halaman 13 itu. Tolong bedakan antara ketahanan pangan dengan kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Ini yang saat kita bahas sekarang adalah tentang ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan itu semua aspek bagaimana penyediaan kepada masyarakat. Dalam hal ini kemandirian plus dari luar gitu. Dalam hal ini adalah kita membuat tata niaga yang baik. Bagaimana supaya pangan ini bisa sampai dan diakses oleh masyarakat. Dan murah gitu. Murah gitu. Dan akhirnya kita tidak menginginkan adanya hasil akhirnya tadi diceritakan oleh Pak Profesor. Adanya sanding seperti itu. Nah ini yang kita bicara. Kalau bicara tentang kemandirian pangan. Ini yang jadi persoalan kita bersama Bapak Ibu. Nah tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Benata dan kami juga menyampaikan lewat slide nomor 13 itu. Bahwa kita memang dari sejak dulu. Ini sejak dulu. Kenapa? Kita belum bisa sampai kepada kemandirian pangan. Karena kenapa? Karena selama ini sektor yang berkembang di tempat Kalimantan Timur. Ini sangat berbeda dengan di daerah lain. Kita ini ada kemarin ada yang namanya kehutanan. Kemudian ditambah lagi kita bicara tentang waktu itu minyak dan gas. Setelah itu culture-nya lagi ada lagi batu bara. Jadi ada sektor-sektor yang memang sudah berkembang. Culture-nya di sana Kalimantan Timur. Bukan culture di pertanian seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Isan Haris. Menyampaikan itu. Memang culture-nya seperti itu. Nah ini memang dari turunannya kita seperti itu. Tapi saya dari Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hotik Kutura Dalamal ini. berupaya untuk ada terobosan-terobosan dari kita. Untuk bisa lebih dari itu. Salah satu contoh yang paling pas adalah ketika Kalimantan Timur belum pernah mengekspor hortik kutura. Kita sudah bisa hortik kutura nih pecah telurnya nih. Kita bisa mengekspor secara konsisten adalah tanaman pisang-pisang kita. Dan pisang-pisang kita selama ini dari Kutip itu sudah diekspor ke luar negeri. Sudah dua tahun terakhir ini. Kemudian akan ditambah nanti di Samboja. Itu ada nanti 300 hektare untuk pertanian untuk pisang. Mungkin bisa dipersingkat Bu Yana? Ya, gini. Jadi kesiapan kita sesungguhnya. Karena saya nih dampit ya, dampit. Di satu sisi saya akan memproduksi dari pangan tanaman perhortik. Di sisi lain pangan saya menjaga bagaimana kontinuitas pangan ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini saya juga harus mengembangkan tata kelola dan tata niaga daripada pangan ini bisa dikonsumsi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana keamanan pangan. Oleh sebab itu ada empat hal tadi yang disampaikan di belakang. Pada saat di papanan saya itu adalah inovasi kita. Sekarang ini Bapak di BBI kami bisa mengatur buah gitu. Jadi ada nanti di Aji Eko Park nanti bisa setiap bulan masyarakat bisa belajar di BBI karena buah setiap bulan ada di sana. Jadi sebagai daya tariknya gitu. Kita sudah mengembangkan yang namanya strawberry dataran rendah, kemudian punya kebun anggur dan sebagainya itu akan ada di sana. Bahkan jamur inoki itu akan ada di sana. Berikutnya kami beri kesempatan ke Prof. Bear dan Pak Gunawan. Masing-masing kurang lebih 5 menit untuk memberikan respon dari pertanyaan Pak Isan dan adik kita Feby tadi. Nanti Pak Samsilwa Arief khusus menanggapi dari Mbak Nur tadi ya. Silahkan Prof. Bear. Terima kasih untuk Mbak Nur yang menanyakan tentang jaringan irigasi. Untuk Dinas Pertanian Pak Nur untuk jaringan irigasi untuk skala besar itu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sementara untuk Dinas Pertanian yaitu jaringan irigasi tersier yang kecil-kecil. Tadi di slide 2 sudah kami sampaikan kita mempunyai target sekitar 80 ribu meter. Kemudian di 2020 sampai 2023 sudah kami sampaikan dengan realisasi 10 ribu, 13 ribu, 22 ribu dan 37 ribu. Sehingga diharapkan nanti setelah di tahun 2023 ini dari target 80 ribu meter kita akan reaksikan kurang lebih 68 ribu meter. Artinya untuk jaringan irigasi tersier yang sudah dikerjakan oleh Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Kutar ini tersebar di 8 kecamatan sekarang menjadi 20 kecamatan itu semua di sentra-sentra pertanian. Kalau memang kecamatan Samboja ada beberapa lokasi yang memang belum teralokasikan untuk kelihatan jaringan irigasi ini mungkin kami harapkan segera sampaikan ke kami untuk segera kita tidak lanjutkan sehingga kita bisa agarkan baik di perubahan ataupun di 2024. Tapi sedikit Pak, ada tambahan sedikit. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Prop tentang SDM, bagaimana kita mengatasi kekurangan SDM. Itu SDM petani memang rata-rata berkurang hampir di seluruh daerah. Untuk itu salah satu program di Dinas Pertanian Kukar khususnya, Pemkap Kukar ini umumnya ada program lumbung pangan. Ini dalam waktu dekat kami akan mengadakan targetnya untuk 22.000 greenhouse. Greenhouse itu untuk tahap pertama kami laksakan untuk 6 kecamatan dengan ukuran 500 meter persegi. Dengan ini sudah ada kajian artinya dengan luasan 500 meter persegi akan dapat meningkatkan sejahteraan petani. Dan untuk hulu sampai hilirnya sudah ada kajian sehingga nanti hasil akhirnya untuk produksi dari greenhouse ini kita akan kerjasama dengan Indofood. Kemudian dengan adanya kita akan pertama mengatasi kekurangan tenaga kerja. Karena kalau dengan 500 meter persegi kita cukup dengan 3 atau 4 orang tenaga kerja maka semua pekerjaan itu sudah tercukupi. Mungkin itu Pak. Baik terima kasih Pak Sumselma Arief. Pak Gunawan dulu atau Prof. Bear? Pak Gunawan silahkan. Terima kasih Pak Kadiris Pertanian berkaitan dengan saran dan masukannya. Berkaitan dengan perubahan mindset petani yang diarahkan kepada korporasi yang sudah dicontohkan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Panajam Pasir Utara ini cukup berhasil. Kemudian tidak untuk kemungkinan nanti kita arahkan pada food estate yang rencananya nanti ada di tiga desa, di Subakung, kemudian di Gunung Mulia dan di Gunung Intan. Ini harapan saya nanti juga bagian daripada upaya kita untuk merubah mindset usaha pertanian berbasis korporasi. Kemudian berkaitan dengan peningkatan daya saing produk pertanian saya ini ano aja pesan pada Bu Kabit konsumsi dan keamanan pangan mohon secepatnya dikirimkan auditornya untuk sertifikasi sama registrasi, registrasi beras sama sertifikasi. Barangkali tadi ingatkan ke saya Pak Kadis ada beberapa yang sudah kami ajukan nanti Bu Kabit ya. Jadi biar tidak lanjut berkaitan dengan daya saing produk yang dihasilkan oleh petani Panajam Pasir Utara ataupun pelaku usaha yang ada di Kabupaten Panajam Pasir Utara nanti bisa berkening. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak PLT Deputi Ketahanan Pangan. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Prof. Tadissel dari umur, eh dari umur Pak ya, yang di tengah tadi. Oh, oh Pak Dr. Ihsan mohon maaf Pak. Iya, grogi Pak saya di depan jadi, iya lupa. Iya, terima kasih berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan dalam rangka pengentasan stunting. Ini sebenarnya ranahnya di ketahanan pangan, tapi saya lama ngurusin di pemanfaatan pangan. Jadi di sana ada slogan, pola konsumsi beragam berkisi seimbang dan aman. Ini sudah menjadi brandnya dari konsumsi, jadi ini tinggal follow up dari sosialisasi-sosialisasinya. Sehingga hal ini memang gampang-gampang susah Pak, karena berkaitan dengan konsumsi ini, kaitannya dengan kultur juga tidak mudah. Seperti di penajam sendiri, di daerah pesisir itu orang yang biasa makan ikan, suruh ngurangi makan ikan, ya nggak bisa. Padahal kalau melihat skor PPH-nya berkaitan dengan konsumsi proteinnya, sudah berlebih 63 gram per kapita per hari. Jadi ini bagian daripada sesuatu yang tersulit. Kemudian pada DVB, terima kasih kalau ini mengingatkan zaman saya di penyuluan, dulu ada semacam penghargaan bagi petani milenial. Tetapi sekarang ini memang sudah lama, nggak saya dengar. Jadi harapan saya ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Dan bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian. Syukur-syukur nanti otoritas ini juga memberikan dorongan yang sangat kuat sekali berkaitan dengan petani milenial. Khususnya yang berbasis korporasi tadi, jadi ya yang mandiri. Karena selama ini begitu dianalisis, banyak yang usahanya itu tani, pinjem ke bank, tapi dilarikan untuk usaha yang lain. Barangkali itu yang menjadikan permodalan di perbankan itu kurang begitu percaya terhadap pelaku usaha pertanian. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Dwi Hariono, kaitannya dengan infrastruktur pangan. Nah ini kami tunggu-tunggu Pak di KN, barangkali memang nanti ada call story, ada hudang dan lain sebagainya bagian daripada untuk menjaga keterdian pangan yang ada di KN. Syukur-syukur kami ini juga dilibatkan dan yang paling utama untuk mengisi gudang-gudang itu. Nanti saya bekerja sama dengan Pak Kadis Ketahanan Pangan untuk mempersiapkan berasnya, untuk mempersiapkan pangan yang bersumber dari hortikultura, bisa memenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kalau beras ya berregistrasi, kalau pangan sayur dan buah harus bersertifikat logo Prima 3, minimal seperti itu. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan, Prof Berlantel, kalian bersilakan sebagai penutup. Baik, terima kasih Pak. Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Cuaks!